Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat soleh, salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Pak Menteri, kalau masih bergabung Tadi narasumber yang luar biasa sekali Prof Dikorita Prof Uud, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan Mbak, ini ya Mbak Fiki? Kiki Mbak Mbak Kiki ya Saya berbeda sekali dengan pembicara sebelumnya Mbak Doti dan teman-teman semua Karena achievement pribadi saya sangat jauh dari beliau-beliau itu Mungkin saya akan banyak bercerita tentang pengalaman pribadi Dan apa yang saya dapatkan Hikmah apa yang saya dapatkan Untuk bisa menjadi perencanaan ke depannya Tadi disampaikan oleh Mbak Kiki Jadi background saya masa kecil adalah Berdekat dari keluarga tradisional religius Dimana biasanya Kalau keluarga kita itu dari tradisional religius Kesenjangan Perspektif gendernya itu masih sangat terbatas Saya anak keempat dari lima bersaudara Tiga laki-laki Dan dua perempuan Kakek itu pengasuh pesantren Yang masih tradisional Kakek dari pihak ibu adalah petani Yang juga pedagang Bapak politisi ibu wira usaha Alhamdulillah Bapak saya itu memiliki Apa ya Pemikiran yang sangat Luas Kemudian open minded Sehingga Halangan-halangan dari Dari masyarakat tradisional religius itu Tidak didapati Pada kami anak-anaknya Sehingga tidak ada sama sekali Perbedaan perlakuan Baik ke saya Atau kakak saya yang sulung Yang laki-laki Kemudian adik saya yang laki-laki Pola asuh yang diterapkan Ini adalah pola asuh yang demokratis Dimana meja makan Dan aktivitas memenjala Itu menjadi ajang diskusi Saya ingat sekali Ketika setiap hari Dari mulai SD sampai SMA Setiap sore itu Kita selalu berkumpul di ruang keluarga Jadi living room itu Benar-benar berfungsi Sebagai ruang keluarga Kita membaca bersama-sama koran Karena masa itu Kami cuma Langganan satu koran Satu majalah Kemudian satu tabloid Satu koran kita baca bersama-sama Jadi saya biasanya Yang pertama pasti tak baca Adalah halaman olahraga Kemudian bapak itu Halaman depan Halaman yang terkait dengan politik Dan kebijakan-kebijakan Kakak saya yang lain Halaman yang lain Nah dari sini kita Berdiskusi Berdiskusi tentang segala sesuatu Jadi misalnya Saya itu masih SMP Kakak saya sudah kuliah Kita duduk bersama Dari sini kita bisa melihat Point of view masing-masing Saya merasa sekali bahwa Setiap kata yang kita ucapkan Itu kita Di apa ya Partisipasi kita itu Dihargai oleh semuanya Berangkat dari sini Kita merasa bahwa Oh saya memiliki kemampuan Untuk berpendapat Kemudian setiap Setiap akhir pekan itu Juga kita ada family time Untuk membuat part bonding Dari sini ketika Kita biasanya family time-nya itu Keproperto Saya dari Purbalinga Kota kecil sekali Yang bahasanya itu Ngapak-ngapak Dalam perjalanan Itu biasanya Karena kita anaknya lima Saling grebut Tujuan pertama itu Mau kemana Adik saya yang Bungsu itu Dia suka melukis Jadi biasanya tujuan utama Dia maunya ke tempat Peralatan lukis Kemudian ibu saya pedagang Jadi kepinginnya juga Langsung ke tempat Dia bisa kulaan Itu Bapak saya seorang politisi Jadi bagaimana dia bisa Memecahkan masalah ini Tanpa harus ada perdebatan Langkah yang pertama dilakukan Adalah membelok ke warung Jadi kita makan Ternyata ini Sekarang ini kan Kita tahu sekali Negosiasi yang paling efektif Itu adalah Ketika kita berada Di tempat makan Ini saya Saya benar-benar Mendapatkan Pelajaran Dari bapak saya Seperti itu Jadi ketika Setelah makan Semuanya itu enak sekali Yaudah kemana aja deh Jadi ternyata Dalam berdiskusi Bernegosiasi itu Jangan dilakukan Ketika kondisi kita Emosi Maupun dalam kondisi kita Perutnya lapar Tapi kalau sekarang Tidak apa-apa ya Karena laparnya itu Ibadah Kemudian Lanjut Maaf Ini ada Ada hal Yang dipesankan oleh Orang tua saya Ini benar-benar Melekat di hati Karena berulang-ulang Disampaikan bahwa Bapak dan ibu Hanya bisa memberi Bekal pendidikan Sebagai modal kehidupan Di masa depan Jadi jangan pernah Berharap Warisan Karena warisan itu Adalah harta Yang tidak kekal Tetapi kalau pendidikan Itu adalah investasi Jangka panjang Kemudian Keluarga jangan Sampai terpecah Masalah materi Dan sebagainya Sampai hal yang Dalam hidup Kita harus bekerja Keras Karena apabila Rezeki kita lapang Maka akan Lebih leluasa Untuk membantu Sesama Ini kita menjadi Bagian dari Support system Pada orang lain Namun jangan Jadikan materi Sebagai tujuan Dalam berkarya Ini mungkin Kemudian Masa ketika kuliah Mungkin saya Adalah titik nadir Dalam kehidupan Pribadi saya Ini Jadi ketika Saya masuk kuliah Semester satu Ibu saya meninggal Kemudian 54 hari kemudian Kakak sulung saya Satu-satunya Yang sudah bekerja Di keluarga Itu juga meninggal Dan setahun kemudian Adalah bapak saya Meninggal Support system Yang saya dapatkan Itu adalah Dari teman-teman Dari masyarakat Kerabat Maupun Dari teman-teman Kos Ini dari family Luar biasa sekali Tidak ada satu katapun Yang mengatakan Kakak Jadi Yang sudah Yang meninggal Itu yang sulung Yang sudah bekerja Sementara dua kakak saya Yang masih kuliah Dan dua-duanya Itu adalah Di swasta Dengan tanggungan Yang luar biasa Saya di UGM Alhamdulillah Diterima Kemudian Jadi Saya ingin Masalah Jadi di semester Satu itu Saya merasakan Luar biasa Support system Yang saya dapatkan Baik dari teman-teman Maupun dari Kerabat Dari dosen Dan sebagainya Dari teman Teman kos Jadi Apabila ada teman SMA saya Yang kebetulan Di UGM Itu mendapatkan kiriman Biasanya nanti Saya diajak makan Agar Sebetulnya Tidak Agar tidak Ini dignity saya Mereka bareng-bareng Mungkin sebetulnya Agar saya tidak Kekurangan gisi Kemudian Ketika Saya ada tugas-tugas Mereka selalu Mempersilahkan Saya menggunakan Komputer-komputer mereka Sehingga saya Tidak perlu merental Bahkan teman kos saya Itu ketika Saya kirimannya Tentu Jadi tersendat-sendat Ketika Penyangga yang di rumah Itu tidak ada Tentu Sangat tersendat Ketika ibu kosnya Sebetulnya Mau Mau nagih Ini mungkin Sangat paham Masalah Ketika mau Menagih Itu mereka Saling Merindungi saya Ini proteksi Yang saya dapatkan Dari teman-teman Juga luar biasa Sekali Dan tidak ada Satupun kata Dari Masyarakat Atau dari Teman Atau dari Familia Mengatakan Sudahlah kamu Memukan perempuan Kondisi keuanganmu Keluargamu Itu sekarang Sangat terbatas Sudah deh Tidak usah Melanjutin Mending kerja Atau yang lainnya Itu tidak pernah Ada kata-kata Seperti itu Jadi itu Adalah bagian Yang memiliki Memotivasi Saya luar biasa Kemudian Memberikan harapan Saya Yang menjadikan Tidak putus asa Kemudian Dari Ketika Mulai Berumah tangga Alhamdulillah Saya juga Mendapatkan Anugerah Mendapatkan Pendamping Yang sangat Berperspektif Gender Jadi Dari awal Dari awal Menikah Itu tidak pernah Ada Kamu harus Berhenti Bekerja Atau kamu Jangan Mengaktualisasikan diri Atau dan sebagainya Itu tidak pernah Ada seperti itu Hal ini Dibuktikan Dengan ketika Pola asuh Terhadap Anak Saya bisa Mengganti Popo Mas Ganjar Juga bisa Saya bisa Menyuapi Anak Dia juga bisa Saya bisa Memandikan Anak Dia juga bisa Yang membedakan Saya dengan Mas Ganjar Itu hanyalah Dua Dia tidak Bisa Mengandung Dan tidak Bisa menyusui Kalau yang itu Kalau masalah Menyusui Itu benar-benar Jadi Asi eksklusif Dan dua tahun Penuh Saya memberikan Asi kepada Alam Meskipun Saya bekerja Jadi biasanya Saya pumping Terus kemudian Dimasukkan ke Kulkas Dan kita Ini ya Saya di Purbalingga Mas Ganjar Di Jakarta Kemudian pada Tahun 2006 Saya mendapatkan Kesempatan Untuk Melanjutkan Studi di Jepang Saat itu Saya sebetulnya Ingin Apa Ingin Menolak Karena Anak saya Masih kecil Sebenarnya Saya kepengennya Di Indonesia Saja Tetapi Mas Ganjar Sekali lagi Menjadi Support Sistem Yang luar biasa Sekali Dia memberikan Saya Motivasi Luar biasa Jangan Kamu tolak Ini adalah Kesempatan Kesempatan Tidak datang Dua kali Kalau kita Biaya Sendiri Uang dari Mana Seperti itu Ya Ini pengalaman Yang luar biasa Saya siap Menjadi Single parent Jadi Dua setengah Tahun Mas Ganjar Menjadi Single parent Mengurusi Anak Sendiri Antar Jemput Anak Kemudian Ketika Parenting Di sekolahan Itu juga Paling ada Satu atau Dua Bapak-bapak Yang hadir Biasanya Akhirnya Ditaruhnya Itu di Posisi Paling depan Untuk menjadi Apa ini loh Ada bapak-bapak Yang datang Biasanya Ditaruhnya Di depan Itu Kemudian Dari sisi Keluarga Mas Ganjar Sendiri Itu juga Sangat Support Alhamdulillah Kalau Seluruh Saudara Ipar saya Itu Baik laki-laki Mau perempuannya Itu semuanya Bekerja Jadi malah justru Saya tuh Dikasih pesan Kita menjadi perempuan Itu harus mandiri Dengan mandiri Kita jadi Confidence Kita juga Bisa lebih Bermanfaat Untuk masyarakat Sekitar Ini Kemudian Terkait dengan Ini sudah Saya sampaikan Tadi Ketika Mas Ganjar Menjadi Gubernur Di tahun 2013 Akhirnya Saya memutuskan Untuk Cuti Di luar Tanggung negara Saya merasa Inilah saatnya Saya untuk Mengabdikan diri Bagi masyarakat Maupun Sebagai istri Karena saya Sudah diberi Kesempatan Luar biasa Sekali Untuk Mengaktualisasikan Diri Sendiri Dan ini Saya Ketika ada Yang mengatakan Apakah Tidak merasa Menjadi Terdomestikasi Atau Menjadi Subordinat Saya tidak pernah Merasakan Seperti itu Karena kontrol Dari Pengemenggang Keputusan Adalah saya Maksudnya Tidak pernah Menyuruh Bahkan Pernah saya Mendengar Dari Seseorang Yang kebetulan Dekat Itu Mengatakan Saya sebetulnya Kasian Sama istri Karena Dengan karir Saya Akhirnya Dia mengorbankan Diri Dalam tanda kutip Mengorbankan Karir Pribadinya Tapi saya Tidak pernah Merasa Saya mengorbankan Diri Tidak Karena saya Merasa Saya sudah Mendapatkan Manfaat Atau Mendapatkan Fasilitas Luar biasa Dari Masyarakat Kemudian Mendapatkan Ketika Masa-masa Sulit Saya dulu Mendapatkan Pertolongan Yang luar biasa Ini saatnya Saya untuk Berbagi Dengan Sesama Jadi Ketika Menjadi Istri Pimpinan Wilayah Itu kan Ada Beberapa Jabatan Ex Officio Ketua Dekra Ngasda Ketua PKK Dan Di PKK Ini Saya Sangat Merasakan Itu Sekarang Menurut saya Saatnya Saya Untuk Menjadi Bagian dari Support Simpem 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 Yang ada Di Masyarakat Karena Kalau Kita Mau Bicara Tentang Kesenjangan Gender Gender Gap Itu Banyak Sekali Terjadi Adalah Di Remote Area Ini Berbeda Dengan Forum Yang ada Di Kagama Di Semana Ini Pesertanya Semuanya Educated Semuanya Sudah Paham Tetapi Bagaimana Siapa Yang Akan Menyentuh Masyarakat Yang Apa Ya Ibu Ibu Yang Pendidikannya Terbatas Aksesibilitasnya Juga Terbatas Yang Belum Berdaya Ini Saatnya Orang-orang Yang memiliki Energi Memiliki Pemikiran Untuk Bisa Terjun Langsung Di Tengah-tengah Masyarakat Dari Sisi Pola Asur Banyak Sekali Didapatkan Misalnya Ada Tiga Anak Atau Dua Anak Yang Satu Laki-laki Satu Perempuan Yang Masih Ada Diprioritaskan Laki-laki Untuk Mendapatkan Ekonomi Meskipun Tadi Disampaikan Perempuan Itu Mungkin Antara 80-60% Tenaga Kerja Itu Adalah Dari Sektor Perempuan Tetapi Penikmatnya Itu Sangat Jomplang Karena Mayoritas Perempuan Masih Bekerja Di Sektor Informal Atau Di Sektor Yang Pelindungannya Itu Masih Sangat Terbatas Dari Sisi Gisi Ketika Ini Ada Data Anemia Di Perempuan Itu Sangat Tinggi Terutama Di Remaja Padahal Ini Akan Berpengaruh Nanti Terhadap Terjadinya Stunting Pada Anak Apabila Mereka Melahirkan Dari Sisi Kesehatan Seperti Itu Apalagi Di Masa Pandemi Ini Di Jawa Tengah Sendiri Yang Angka Kematian Ibunya Tahun 2018 Sampai 2019 Menurun Sangat Luar Biasa Ini Tahun 2020 Ada Peningkatan Sedikit Ini Tentu Perlu Diperlukan Semua Elemen Masyarakat Untuk Ayo Kita Bareng Bagaimana Kita Bisa Mengedukasi Maupun Memberdayakan Masyarakat Di Tingkat Kristrup Ini Kemudian Ini Sudah Hampir Selesai Kemudian Terkait Dengan Edukasi Yang lainnya Adalah Terkait Dengan Saya Sebagai Ketua Kuartir Daerah Kenapa Saya Mau Berkarya Di Sini Karena Ini Membentuk Anak Bangsa Dan Harapannya Dengan Saya Pertama Kuartir Daerah Yang di Jawa Tengah Yang perempuan Juga bisa Menginspirasi Untuk Orang Lain Mungkin Sektor Saya Atau Saya Mengerti Itu Berbeda Sekali Dengan Orang Orang Lain Karena Tidak Ada Sumbansih Ekonomi Ke Keluarga Mungkin Tidak Bisa Dikuantifikasikan Karena Semuanya Itu Relawan Pekerjaan Saya Ini Relawan Yang Tidak Mendapatkan Penghasilan Sama Sekali Tetapi Efek Morilnya Adalah Luar Biasa Merasakan Kepuasan Ketika Kita Bisa Bermanfaat Untuk Masyarakat Banyak Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Karena Pada Intinya Kalau Kita Ingin Memberdayakan Orang Lain Kita Harus Berdaya Dulu Dan Pendidikan Merupakan Kunci Utama Agar Perempuan Bisa Berdaya Mungkin Ayok Saatnya Kita Tidak Hanya Mencari Supporting Sistem Untuk Diri Sendiri Tetapi Kita Menjadi Supporting Sistem Untuk Orang Lain Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Apabila Ada Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima